Menurut pengakuannya Rachel, di dalam hubungannya bersama Manson Rachel bilang bahwa Manson tuh gak pernah mau pake kondom Dan juga Manson melarang Rachel untuk pake alat kontrasepsi Apapun bentuknya ketika mereka mau berhubungan seksual Apa kabar teman-teman? Welcome to JMSCO! Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja ya Balik lagi ketemu bareng gue, host kesayangan kalian Mampus gak lo gue bilang kesayangan kalian ya? Agang Putra Khusdinar, ahai! Oke, nama lahirnya Brian Huchwarner Cuma lebih dikenal dengan nama Marilyn Manson Selain dikenal sebagai penyanyi Marilyn Manson juga adalah seorang aktor Seorang pelukis Dan dia juga adalah seorang penulis Ya, cukup serakah nih orang Tentang sosoknya terkenal ini ternyata Marilyn Manson tuh Kehidupan pribadinya dan juga Lika-likunya tuh penuh kontroversial cuy Selain karena ulahnya yang selalu mengandung unsur kontroversi Ya, ternyata nama panggungnya Marilyn Manson ini juga Dari awal udah mengandung kontroversi men Karena Marilyn Manson adalah dua nama tokoh Yang dia gabungkan sebagai nama panggungnya Marilyn, dia ambil dari nama Marilyn Monroe Yang adalah seorang aktris yang cukup terkenal banget Bahkan Marilyn Monroe ini sempat dijadikan sebagai simbol seks di Amerika Dan Manson, dia ambil dari nama penjahat yang terkenal banget di US Yang punya nama lengkap Charles Manson Nah, tentang dua nama tokoh yang dia gabungin jadi satu itu Alasan lainnya adalah karena Manson menganggap Dua tokoh ini adalah Dua orang yang ikonik banget di tahun 60-an Anyway, sosoknya ini gak bisa lepas dari pencapaiannya di dunia musik Karena sejak perilisan singlenya di tahun 1990-an Yang bertajuk Portrait of an American Family Anti-Chris Superstar Dan Mechanical Animals Bikin sosoknya jadi makin terkenal Tapi sayangnya hal ini gak diimbangi dengan citra yang positif Melainkan penuh dengan kontroversi dan pengaruh-pengaruh negatif Yang dia jalanin sepanjang karirnya Emang apa yang dilakukan oleh Marilyn Manson? Pertama Datang dari seorang sosok cewek Yang juga mantan tunangannya Manson Yang bernama Even Rachel Wood Jadi cewek ini adalah seorang aktris Yang masih berusia 18 tahun ketika Manson pacarin Sedangkan Manson pada waktu itu usianya 37 atau 38 tahunan lah Nah tentang hal ini Rachel tuh ngebagiin detail-detail yang mengerikan men Selama dia pacaran sama si Marilyn Manson Menurut pengakuannya Rachel di dalam hubungannya bersama Manson Rachel bilang bahwa Manson tuh gak pernah mau pake kondom Dan juga Manson melarang Rachel untuk pake alat kontrasepsi apapun bentuknya ketika mereka mau berhubungan seksual Hingga pada akhirnya di tahun 2011 Rachel tahu bahwa dirinya hamil Kemudian dia memutuskan untuk aborsi Walaupun menurut Rachel melakukan aborsi adalah haknya Tapi tetep aja dia tuh ngerasa sedih banget karena harus melakukan hal itu Di momen setelah aborsi itu Rachel sempet berpikiran untuk bunuh diri Sampai akhirnya dia memutuskan untuk masuk ke sebuah lembaga kesehatan mental Dan tentang hal ini Rachel bilang Pas gue nyampe di lembaga kesehatan mental Gue bisa tidur Karena gue tau Manson gak tau gue ada dimana Jadi sebetulnya hal yang dilakukan Rachel tuh juga lumayan cukup mengerikan Karena melakukan tuduhan ke Manson Akhirnya Rachel tuh mendapatkan ancaman pembunuhan yang lumayan cukup banyak Dari para penggemarnya Marilyn Manson Terus tahun kemarin tepatnya di bulan Februari 2021 Rachel akhirnya ngasih pernyataan ke FBI Tentang perlakuan Manson terhadap dirinya Dan Rachel siap buat ngebagiin seluruh detail ceritanya ke publik Terus beneran dibeberin gak pelecehan seksual yang dilakukan terhadap Rachel oleh Marilyn Manson Yap, semuanya dibeberkan dalam sebuah film dokumenter Yang berjudul Phoenix Rising yang tayang di HBO Rachel bilang bahwa Manson pernah mukulin dirinya pake cambuk Terus juga nyetum alat reproduksinya Dan juga memaksa dia buat minum darahnya Manson Terus apa pendapat Manson? Dalam proses produksi film dokumenter itu Si filmmaker sempet menghubungi Manson Karena dia pengen tau kronologi dari sikap abusive yang dilakukan terhadap Rachel Tapi ternyata Manson gak ngegubris callingan itu Dan karena gak dapet statement dari Mansonnya langsung Akhirnya film itu cuma ngasih cuplikan pernyataan yang diberikan oleh pihak pengacaranya Manson yang bernama Howard King Pengacaranya bilang bahwa Manson menyangkal dengan keras tuduhan-tuduhan pelecehan seksual Yang dilakukan Manson terhadap cewek-cewek Terus juga Howard King bilang ke USA Today Dibilang gini Seperti yang udah kami rinciin dalam gugatan yang kami buat Gak ada satupun kalimat yang datang dari even Rachel Wood Atau orang-orang yang ngedukungnya yang bisa dipercaya Apa sih yang lo harapin dari orang-orang ini atas tuduhan mereka ke Manson? Mereka semua bohong Dan bahkan mereka sampe malsuin surat FBI Untuk ngedukung tuduhan palsunya mereka Anyway pas Rachel ngebeberin dan nuduh Manson Telah menjadi salah satu orang yang memberikan pengaruh buruk terhadap dirinya Ternyata Rachel emang dapet banyak support cuy Dari orang-orang terdekat Atau juga dari orang-orang lain Terlebih pas Rachel dituduh sebagai penyebar berita bohong Oleh pengacaranya Manson Dari siapa aja dukungan datang ke Rachel? Dukungan itu bahkan datang dari mantan asistennya Marilyn Manson Yang bernama Cleary Cleary ini dengan berani nge-tweet di twitternya Sebagai bentuk dukungan untuk Rachel Dimana sebetulnya secara garis besar Di tweet itu Cleary sangat setuju Atau dia tuh sebetulnya tau bahwa ceritanya Rachel tuh gak ada yang bohong Dan ternyata gak cuma Cleary Ada juga dukungan yang datangnya dari mantan-mantan ceweknya Manson Atau cewek-cewek yang pernah ada kesama Manson Mereka juga ngedukung Bahwa pendapat atau tuduhan yang dilayangkan Rachel terhadap Marilyn Manson itu Benar adanya Mereka adalah Ashley Walter Sarah McNeely Dan juga Ashley Linson Morgan Dari banyaknya tuduhan yang datang ke Manson Bunyinya semuanya hampir mirip-mirip alias sama Yaitu klaim pelecehan seksual dan juga pelecehan fisik Yang dilakukan Manson ke banyak perempuan Termasuk cewek terakhir yang bernama Ashley Linson Morgan Siapa Ashley Linson Morgan? Dia ini adalah seorang model perempuan Yang mengaku pernah mengalami pemerkosaan Selain pemerkosaan dia juga pernah mengalami cedera Kemudian penyerangan seksual yang dilakukan oleh Marilyn Manson Dalam sebuah dokumen yang dia ajuin ke pengadilan Los Angeles Ashley bilang bahwa Manson berulang kali ngancam untuk membunuh dirinya Awal Ashley kenalan sama Manson gimana? Kalau kata Ashley waktu di tahun 2010 Manson pernah nelfon dia buat minta foto dirinya Manson bilang kalau dia tuh bakal menjadikan Ashley sebagai salah satu pemeran utama Di film True Romance yang bakalan dirilis ulang Makanya pas di bulan November Ashley memutuskan untuk langsung cabut ke LA dan nemuin Manson Nah kemudian pas Ashley udah tiba di LA Manson meminta supaya Ashley tinggal satu atap bersama dirinya Cuma di momen itu Ashley malah mendapatkan serangan fisik dari Manson Gak cuma itu Manson juga memaksa Ashley untuk menonton film yang isinya adalah Adegan pelecehan seksual dan juga pembunuhan Ngeri cuy Anyway Ashley adalah perempuan keempat yang mengajukan gugatan kepada Manson Dan kalau mau dihitung-hitung sebetulnya ada lebih dari selusin perempuan ya Yang mengajukan gugatan kepada Marilyn Manson Mansonnya gimana pas sudah dapat banyak tuduhan itu? Karena banyak tuduhan tentang seksual abuse yang datang ke dirinya Akhirnya Manson ngegugat balik mereka atas tuduhan pencemaran nama baik Ya salah satunya adalah ngegugat si Rachel ya di pengadilan Los Angeles Terus Manson juga nge-tweet di Twitter dengan tulisan dia bilang gini Akan tiba saatnya gua bisa cerita lebih banyak tentang peristiwa tahun lalu Sampai saat itu gua bakal biarin fakta yang bicara sendiri Terus juga seorang perwakilan Manson bilang gini Kami menyangkal apa yang udah digugat sama Ashley Ada begitu banyak kepalsuan dalam klaim-klaimnya Jadi kami gak tau mau ngasih tanggepan dari yang mana dulu nih Anyway karena kasus-kasus ini juga Walaupun sebetulnya kasusnya gak dilanjut sama polisi Karir Manson kayaknya terancam redup ya Karena sejak saat itu label rekaman Terus ada booking agent Dan bahkan manajernya Manson memutuskan untuk mundur dari kerjasama Terus juga penampilan Manson yang bakal tayang di TV American Gods Encrypt Show Udah dibatalin mengingat Manson ini orang yang banyak kasus cuy Dan lagi-lagi Manson akhirnya menulis statement di akun Instagramnya Dia bilang gini Jelas karya dan kehidupan gua udah jadi magnet Buat berbagai kontroversi Tapi klaim-klaim yang muncul akhir-akhir ini adalah hal yang mengerikan Menurut gua sebagai musisi dan juga public figure kayak Marilyn Manson Ya emang gak bisa lepas dari berbagai kontroversi Iya gak sih? Walaupun gayanya Manson emang ngeri banget Dan ini tuh semakin seolah-olah semakin mendukung Kalau tuduhan-tuduhan terhadap dirinya adalah hal yang benar Tapi ternyata masih banyak juga orang yang percaya Kalau Marilyn Manson tidak melakukan tuduhan-tuduhan tersebut Nah kalau lu gimana? Lu adalah termasuk orang yang percaya atau tidak? Please komen di bawah Oke so itu dia episode gua kali ini tentang Marilyn Manson Jangan lupa untuk like, subscribe, and share Ya dan juga lu bisa follow Instagram Jalur Musik di At Jalur Underscore Musik Oke see you on the next episode Ciao